Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Masak-masak praktis bareng saya, Dita Devianto Kali ini saya mau share resep nasi liwat Magikom yang anti ribet Tinggal cemplung-cemplung-cemplung, cepet banget pokoknya masaknya Cus, kita lihat bahan-bahannya apa aja ya Nah, ini dia bahan-bahannya Nah, kalau yang suka ikan jambal, bisa ditambahin ikan jambal nanti pas terakhir-terakhir mau matang itu ya Ditaruh di atasnya Tapi karena saya nggak senang ikan jambal, saya senangnya cuma ikan teri nasi begini Jadi saya pakenya teri nasi Ini terinya udah digoreng dulu Pertama-tama kita cuci bersih beras Lalu tiriskan Lalu tiriskan Lalu tiriskan Lalu tiris-iris tipis bawang merah sama bawang putihnya Di sini saya bawang putihnya cuma pakai 2 siung, bawang merahnya cuma pakai 3 siung yang gede-gede Karena di sini saya cuma pakai 2 cup kecil nasi beras Jadi kalau mau bikin yang semejikom gede, bisa dikalikan aja ya jumlah bawangnya Ini saya numisnya pakai minyak sisa dari pas goreng ikan teri Jadi biar aroma-aroma terinya itu berasa gitu nanti di nasi lewatnya Masukkan laos sama daun salam sama serai Tunggu mateng Langsung masukkan aja Kita campur ke dalam si beras ini Di aduk-aduk biar nyampur Tambahin santan Kasih air Sedikit Terus masukkan terinya Di sini saya nggak pakai garam lagi Karena saya emang nggak senang asin Jadi asin dari terinya ini menurut saya udah cukup Cuman kalau mau ditambahin garam lagi Masih bisa sekitar setengah sendok teh Terus kalau yang suka lagi bisa ditambahin kaldu Kaldu sapi atau kaldu ayam Itu biar lebih gurih lagi Airnya segini ya Satu ruas jari Ini cara jaman dulu Nah ini dimasak nasi kayak biasanya aja gitu Dikook Tunggu mateng Nah pas baru banget mateng Itu biasanya masih agak ada air-airnya kan ya Itu diaduk Diaduk biar agak tanap Kalau mau dikasih ikan jambal atasnya Itu sebelum mateng Jadi pas si nasi ini setengah mateng Langsung bisa ditaruhin ikan jambal Atau ikan asin lain yang udah digoreng diatasnya gitu Kalau yang suka lagi Ditambahin petai Wuh itu enak banget ya Lalu tutup lagi habis diaduk Biar tanak Nah ini pas dibuka lagi Udah tanak udah pulen nasinya Gampang banget kan Cuman diiris-iris Tumis sebentar Cemplung-cemplung-cemplung Jadi deh Gampang banget Nah sekian resep nasi liwat Magikom Terima kasih yang udah nonton Ketemu lagi di resep-resep praktis selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax